Jelang Hamin 7 Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Polres Lubuk Linggau menggelar apel pasukan operasi Ketupat Musi 2019. Ratusan personil gabungan Polres Lubuk Linggau disiagakan guna mengantisipasi tindakan kejahatan bagi para pemudi. Pelaksanaan gelar apel pasukan operasi Ketupat Musi 2019 ini dipipir langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau SN Pranaputra Sohe yang dipusatkan di halaman Mapolres Lubuk Linggau, di mana memasuki Hamin 7 Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Polres Lubuk Linggau menyiapkan 333 personel yang turut juga dibantu ratusan personel dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Anggota TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta Anggota Pramuka. Kota Lubuk Linggau merupakan kota perlintasan dan masuk dalam jalur lintas Sumatera yang banyak dilalui bagi para pemudi. Polres Lubuk Linggau telah menyiapkan 3 pusko pengamanan dan 2 pusko pelayanan yang tersebar di beberapa titik rawat kemacetan dan rawat tindak kejahatan di wilayah kota Lubuk Linggau. Sementara itu untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik, personel yang ditugaskan di pos pengamanan di sepanjang jalur mudik diperintahkan melakukan patroli secara rutin. Operasi ini 2 per 3 dilipatkan sepertiganya itu gate rutin gate rutin pelayanan dan operasional Polres jadi tidak mengambil rutin dan operasional Polres untuk operasi utupan 2 per 3 dilipatkan Berapa 2 per 3 itu? 2 per 3 kurang lebih 333 Tim Liputan, Silompari TV